A. T. M. A. T. M Halo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya, Ferry Sihat di channel Learning Math. Salam, A. T. M. Oke, senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar tentang matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasa sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya kita belajar tentang jarak titik ke titik atau jarak dua titik. Nah, hari ini kita akan belajar jarak titik ke garis di ruang tiga di mesin. Oke, kita langsung saja belajar materi kali ini. Oke, sebelum saya bahas jarak titik ke garis, nah ada dua prinsip yang harus kita pegang terlebih dahulu. Oke, kalau kita berbicara tentang jarak, ya. Prinsip jarak, ini saya tulis dulu. Kalau kita berbicara tentang jarak, maka yang pertama. Jarak itu harus yang terpendek. Supaya jarak itu terpendek, maka yang selanjutnya, jarak itu harus tegak lurus. Nah, misalkan kita akan menentukan jarak titik ke garis. Nah, kita tentukan saja di sini. Misalkan, akan ditentukan jarak titik A ke garis BC. Nah, kalau kita ingin menentukan jarak titik, terutama di sini, titik A ke garis BC, maka ada prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, apa saja prosedurnya? Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Prosedur. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menentukan jarak titik ke garis adalah kita harus hubungkan titik A-nya ke kedua ujung garis. Sehingga terbentuk segi 3. Nah, jadi yang pertama kita harus menghubungkan titik A-nya ke kedua ujung garis. Sehingga terbentuk segi 3. Oke, saya bikin ilustrasi di sebelah sini saja. Misalkan, saya punya titik A-nya di sini. Katakanlah ini garis BC. Ini B, ini C. Nah, maka tadi sesuai dengan prosedur yang harus kita lakukan pertama kali adalah hubungkan titik A-nya dengan kedua ujung garis. Maka, si A-nya saya hubungkan ke C, kemudian A-nya juga saya hubungkan ke B. Sehingga terbentuk segi 3. Nah, setelah kita menemukan segi 3-nya, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang kedua, tentukan panjang sisi-sisi segi 3-nya. Kemudian, tentukan jenis segi 3-nya. Apakah segi 3 itu termasuk segi 3 siku-siku K, atau sama kaki K, atau sama sisi K, atau segi 3 sembarang. Nah, jadi kita harus menentukan jenis segi 3-nya. Nah, misalkan seperti ini. Tadi kita sudah menghubungkan titik A ke garis BC. Nah, kemudian katakanlah ini ternyata terbentuk sebuah segi 3 siku-siku. Nah, katakanlah ini siku-sikunya di A. Nah, kita tahu dari mana ini segi 3 siku-siku. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan jenis segi 3-nya, maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah tentukan panjang sisi-sisi segi 3. Katakanlah di sini, panjang sisi-sisi segi 3-nya, A ke B-nya adalah alas, saya misalkan dengan A, A ke C-nya adalah tinggi, saya misalkan dengan T, C ke B-nya adalah sisi miring, saya misalkan dengan M. Nah, maka kalau kita ingin menentukan jarak titik ke garis, nah, perhatikan segi 3-nya, di sini A ke B dengan A ke C panjangnya tidak sama. Karena panjangnya tidak sama, berarti A ketika kita jatuhkan ke BC, maka dia jatuhnya pasti tidak ke tengah-tengah, bukan ke tengah BC. Nah, sesuai dengan yang tadi, yang namanya jarak, jarak itu harus yang terpendek. Supaya yang terpendek, maka harus yang tegak lurus. Maka, manakah jarak A ke garis BC? Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah buat suatu garis, di mana garis tersebut adalah tegak lurus dengan garis BC-nya, tapi garis tersebut juga harus melalui titik A. Nah, maka kita bisa buat garis seperti ini, contoh saja ini. Nah, garis ini, saya misalkan garis X, garis X ini adalah garis yang tegak lurus dengan BC, dan X juga melalui titik A. Nah, maka inilah jarak yang dimaksud. Nah, berarti selanjutnya, kita harus menentukan nilai X ini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai X? Cara menentukan nilai X, pertama, kita tinggal gunakan luar fukit 3. Di sini, luar segitiga. Gunakan luar segitiga. Apa luar segitiga? Luar segitiga ABC. Luar segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah alas dikali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Nah, coba sekarang begini. Pandang segitiga ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau seandainya saya mau alasnya M, berarti setengah kali M, maka tingginya apa? Nah, yang perlu diingat di bagian ini adalah, alas itu prinsipnya selalu tegak lurus dengan tingginya. Maka, kalau alasnya di sini adalah garis M ini, maka garis yang tegak lurus dengan garis M ini adalah siapa? Garis X. Sehingga tinggi dari segitiga ABC ini, kalau alasnya M adalah X. Sehingga kita bisa tulis setengah M kali X. Nah, di sini setengahnya sama, kita carat saja. Berarti di sini kalau kita ingin menentukan X itu gimana ya? Berarti X itu tinggal alas kali tinggi dibagi M. Jadi, X itu sama dengan alas kali tinggi dibagi M. Nah, maka kita dapat rumus untuk menentukan jarak titik ke garis. Yang kita sebut dengan APM. Nah, itu alasannya kenapa di awal tadi saya bilang salam APM. Nah, karena untuk menentukan jarak titik ke garis, kita hanya menggunakan rumus AM. Oke, yang perlu diingat, kapan rumus ATM ini dipakai? Nah, jadi rumus ATM ini dipakai, pertama, jika segitiga yang terbentuknya adalah segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarang, di mana pada segitiga tersebut, dia memiliki dua tanda siku-siku seperti ini. Jadi, setiap yang ada tanda siku-sikunya ada dua, maka kita selalu bisa menggunakan rumus ATM. Nah, untuk lebih memahami lagi materi ini, kita lihat contoh berikut. Oke, perhatikan contoh berikut. Di sini, misalkan kita punya, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Terus, di sini, jika P dan Ki masing-masing adalah titik potong garis AC dengan BD, dan garis EG dengan FH, maka tentukan jarak titik P ke garis AQ. Oke, sebelum kita menyelesaikan masalahnya, pertama kita buat dulu gambarnya. Oke, kebetulan di sini gambarnya sudah ada. Katanya, panjang rusuk kubusnya adalah 12. Berarti ini saya tulis panjangnya 12. kemudian diketahui katanya apa? P dan Ki masing-masing adalah titik potong garis AC dengan BD. AC dengan BD, saya gambar dulu. AC dengan BD, dia berpotongan di titik P. Ini titik P-nya. Kemudian, Ki adalah titik potong garis EG dengan FH. Saya gambar juga EG-nya ini, FH-nya ini. Nah, maka inilah titik Ki-nya. Terus pertanyaannya, kita akan menentukan jarak P ke garis AQ. AQ-nya saya gambar dulu. Ini AQ, ini P-nya. Nah, berdasarkan teori yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita ingin menentukan jarak titik, terutama di sini jarak titik P ke garis AQ, maka prosedur yang harus kita lakukan, yang pertama kali adalah, kita harus menghubungkan titik P-nya dengan kedua ujung AQ. Jadi, kita hubungkan P-nya ke A, terus kita hubungkan P-nya ke Ki, sehingga terbentuk segi 3. Nah, kalau kita sudah membuat segi 3-nya, maka langkah selanjutnya adalah, kita harus menentukan panjang sisi-sisi segi 3, kemudian kita tentukan jenis segi 3-nya. Nah, oke. Di sini rusuknya 12, berarti kalau kita ingin menentukan AC, AC di sini adalah diagonal sisi. Nah, cara menentukan diagonal sisi, rumusnya tinggal rusuk akar 2. Karena rusuknya 12, maka di sini AC-nya adalah 12 akar 2. Nah, kalau AC-nya 12 akar 2, maka AP, AP itu adalah setengahnya AC. Sehingga AP itu panjangnya adalah 6 akar 2. Nah, P dan Ki adalah sama-sama titik tengah bidang. Sehingga P, Ki ini akan sejajar dengan garis A, Nah, berarti panjang P, Ki, kalau tadi panjang AP-nya 6 akar 2, saya tulis aja di sini 6 akar 2. Maka di sini panjang P, Ki-nya sama dengan AE, AE itu rusuk, berarti panjangnya 2 plus. Nah, 12 ini bisa kita ubah jadi 6 dikali 2. Dan 2-nya bisa kita tulis jadi 6 akar 4. Nah, di sini, karena P, Ki dan AE sejajar, maka P, Ki akan tegak lurus dengan AP. Oke, sehingga saya buat tanda siku-sikunya di sini, dia tegak lurus. Nah, kalau sudah tegak lurus, berarti berlaku pita goros. Aki adalah sisi miring. Berarti, selama angka di depan akarnya sama, maka 6-nya kita tulis, dan sisanya, angka yang ada di dalam akar ini bisa kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6. Berarti panjang Aki adalah 6 akar 6. Oke, kita sudah menentukan panjang sisi-sisi segitiga, kemudian kita juga sudah menentukan jenis segitiganya, berarti langkah selanjutnya adalah, kita harus menentukan jarak P ke garis Aki. Oke, perhatikan kembali segitiga AP, Ki ini. Jarak P ke A dengan P ke Ki, ternyata panjangnya tidak sama. Karena panjangnya tidak sama, berarti titik P ketika kita jatuhkan ke Aki ini, jatuhnya tidak ke tengah. Kemana? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita menentukan jarak, sesuai dengan prinsip yang tadi, jarak itu harus yang terpendek. Supaya yang terpendek, maka harus yang tegak lurus. Maka, yang harus kita lakukan adalah, kita cukup membuat suatu garis yang tegak lurus dengan Aki, dan garis itu juga melalui titik P. Buat garis yang melalui titik P, dan garis itu tegak lurus dengan Aki. Nah, inilah garis yang dimaksud. Nah, garis ini saya kasih nama garis X. Nah, sekarang lihat di sini. Apakah tanda siku-sikunya ada 2? Iya. Berarti, kalau tanda siku-sikunya ada 2, maka X ini bisa kita tentukan dengan rumus ATM, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita tulis berarti X itu sama dengan ATM, alas kali tinggi dibagi mirip. Siapa alasnya? Nah, di sini alasnya adalah apa? Tingginya adalah Pki. Sisi miringnya adalah Aki. Nah, tinggal masukkan saja angkanya. Panjang AP-nya 6 akar 2. Kemudian panjang Pki-nya 12. Panjang Aki-nya, Aki-nya adalah 6 akar 6. Yuk, kita coret-coret dulu. 6-nya sama, kita coret. 12-nya kita tulis. 2 dibagi 6, sama-sama ada di dalam akar, berarti 2 per 6 itu 3, berarti akar 3. Kemudian kita tinggal kali sekawan saja, kali akar 3, per akar 3. berarti yang atas jadi 12 akar 3, yang bawah 3. 12 dibagi 3, 4 akar 3. Maka, jarak titik P ke garis Aki pada soal ini adalah 4 akar 3. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman belajar menguasai bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video kita selanjutnya. Ciao! Ciao! selamat menikmati